Intro Pelantikan dua kepala daerah di Banten hasil pilkada serentak 2020 berpotensi mundur Meski daerah tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi Dua kepala daerah hasil pilkada serentak 2020 di Banten mulus tanpa digugat ke MK Pertama, pasangan wali kota dan wakil wali kota Cilegon terpilih Heldi Agustian dan Sanuji Pentamarta Kedua, bupati dan wakil bupati serang terpilih Ratu Tatu Hasanah dan Panji Tirtayasa atau Petahana Kedua pasangan kepala daerah itu berpotensi tak bisa dilantik tepat waktu Jika mengacu masa jabatan kepemimpinan di kepala daerah tersebut akan berakhir 18 Februari 2021 Secara mengejutkan, Kementerian Dalam Negeri Kemenderagri Mengeluarkan surat perihal penugasan pelaksanaan harian PLH kepala daerah Dalam surat tertanggal 3 Februari 2021 yang ditujukan kepada gubernur tersebut Ditanda tangani Direktur Jenderal Dirjen Otonomi Daerah Otda Akmal Malik atas nama menteri dalam negeri tersebut Dalam surat itu, gubernur diminta menganggap PLH kepala daerah bagi bupati atau wali kota yang masa jabatannya berakhir 2021 Dan tidak ada sekretah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Pengangkatan PLH kepala daerah tersebut untuk menjamin kesinambungan pemerintahan Namun menjadi persoalan bagi kota Cilegon Sebab posisi sekretaris daerah sekda kota Cilegon juga masih kosong dan sementara waktu diisi pejabat Demikian berita terupdate kabarbanten.com Saksikan berita lainnya di Youtube Kabar Banten TV